Saudara polisi akhirnya menemukan titik terang dalam misteri penemuan empat jenazah tanpa kepala di Lampung. Seorang warga Indra Mayu mengaku pakaian yang dikenakan salah satu jenazah identik dengan anggota keluarganya yang hilang satu bulan lalu. Polres Lampung akhirnya mendapat titik terang dari misteri permohon jenazah tak utuh di dua kabupaten di Lampung. Polisi menyebut menerima pengaduan dari salah satu warga Indra Mayu. Yang diduga merupakan salah satu keluarga korban. Warga mengaku kehilangan anggota keluarganya sejak satu bulan lalu. Pakaian dikenakan salah satu jenazah yang ditemukan identik dengan anggota keluarganya yang hilang. Namun polisi menyebut perlu melakukan pemeriksaan lanjutan yakni tes DNA dan mencocokkan data lainnya. Ada yang menghubungi kepada hotline WhatsApp Ores Lampung Selatan. Ini ada di daerah Indra Mayu. Ini menyampaikan bahwa sebulan yang lalu ada komunitas grup nelayan yang berjumlah sembilan orang. Tiga-nya selamat, yang enam-nya tidak diketahui. Ini patut diduga merupakan korban dari kapal yang menggelam di perairan Jawa. Sebelumnya polisi telah membuka layanan pengaduan bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya. Hasilnya, Polda Lampung menerima 30 aduan orang hilang. Laporan tak hanya berasal dari warga Lampung, namun juga warga dari Palembang, Sumatera Utara, dan juga Jakarta serta Jawa Timur. Sudah ada kurang lebih 30 orang yang sudah menghubungi. Ternyata ada yang dari Lampung kebanyakan, kemudian juga dari Palembang, ada di Sumut, ada juga dari Jawa Timur, ada juga dari Jakarta Barat. Ketika nanti para masyarakat ini sudah menghubungi kami, otomatis kita akan melakukan screening untuk menentukan apakah betul yang bersakutan itu warganya atau tidak. Sebelumnya, warga Lampung digegerkan dengan permuat empat jenazah tanpa kepala di pinggir pantai. Jasad pertama ditemukan di pantai Pekon, Teluk, Brak, Kabupaten Tanggamus pada 15 Agustus 2023. Jenazah kedua ditemukan di pinggir pantai Dusun Soekarame, Kabupaten Lampung Selatan pada 6 September. Dan jenazah ketiga ditemukan di pantai Dusun Paret II, Kabupaten Lampung Selatan pada 6 September sore. Dan jenazah keempat ditemukan di pinggir pantai Karangbolong, Kabupaten Tanggamus pada 7 September 2023. Hingga kini, polisi masih bekerja keras untuk mengumpulkan data untuk bisa mengungkap identitas para korban. Tim Liputan, KompasTV